Intro Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini kita memasuki hari ketiga teman-teman Pada Grand Chester Super United Croatia Dimana di permainan ini kita akan membahas permainan yang cukup menarik Antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Jordan Van Voorhees Dan bagaimana hasilnya dan juga standing saksikan sampai akhir Dan kami juga akan menunjukkan kepada anda Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Manus Carlsen membelangkah dengan peon kejempat Pembukaan Inggris dibalas E5 G3 D5 Pertukaran peon terjadi Menteri menerima Tentunya mengancam benteng sehingga kuda ke F3 Lalu kuda ke C6 Dan jadi pertanyaan saat ini mengapa bang tidak dicoba dengan E4 misalkan Masalahnya disini putih tidak akan memindahkan kuda Tetapi kuda ke C3 kembali menantang menteri Menteri ke C6 Balasan yang cukup menarik teman-teman yaitu dengan E3 Apa tujuannya? Tidak mungkin kuda diterima karena ada gajah langsung juga mengancam menteri Dan apabila juga di dalam posisi tentunya menteri berpindah atau gajah berpindah ke D7 Maka ada kuda ke D4 menyelamatkan diri juga tempoh mengancam menteri Menteri ke G6 Maka gajah ke G2 Dan kita lihat disini pun bahwa posisi putih tentunya lebih baik Untuk itulah kita akan balik Dilanjutkan Jordan Van Forest yaitu dengan kuda ke C6 Kuda ke C3 mengancam menteri Menteri mundur ke D8 Lalu gajah ke G2 Kuda ke F6 Dilanjutkan dengan Rokade Gajah ke E7 juga mempersiapkan Rokade Dan disinilah sebuah keputusan yang cukup menarik yang dilakukan oleh Manus Carlsen Yaitu dengan B4 teman-teman Inilah bagaimana bermainnya Super Grandmaster Dan ini langkah Nobelty teman-teman Sehingga setelah langkah ke delapan ini Kita memiliki partai yang baru Dan bagaimana Jordan Van Forest untuk menanggapi hal ini Dimainkan E4 Sebelumnya apabila dicoba menerima pion ini Masalahnya kuda juga langsung dapat memukul pion teman-teman Karena memang Sebelumnya apabila kuda dibuat menerima Jelas tidak lagi melindungi pion pusat Dan tentunya cukup logis gajah Masalahnya tetap akan dipukul pion Kuda memukul kuda menteri ke 4 skak Waktu yang sama juga mengancam gajah Kuda menutup Ada gajah memukul kuda Tempo skak Maka terjadi pertukaran Dan kita lihat pun Disini pun bahwa putih lebih aktif Untuk itulah kita kembali Sehingga di dalam pos ini Jordan Van Forest merespon dengan E4 Dilanjutkan kuda ke G5 Maka langsung gajah baru memukul pion Kuda juga langsung memukul pion Pertukaran terjadi Kuda memukul kembali Lalu Rokade Dilanjutkan A3 mengusir gajah Gajah mundur ke E7 Lalu gajah ke B2 Inilah kompensasi yang didapatkan manus Carlsen Selain juga raja sudah aman Kita lihat bahwa pengaktifan parwira Lebih aktif teman-teman Benteng ke E8 dilanjutkan Maka benteng ke C1 Gajah ke F8 membuka akses benteng Pion ke E3 Gajah ke F5 Dimana juga menambah tekanan terhadap kuda Kuda berangkat ke C5 Maka benteng ke B8 Mensupport pion Dilanjutkan D4 Dimana juga tentunya Mengambil kontrol terhadap petak pusat Juga mensupport kuda Saat ini kuda ke A5 Maka dilanjutkan E4 Tetap saat ini mengancam gajah Gajah mundur ke G6 Dan F4 Untuk menjebak gajah ke depan Dilanjutkan dengan B6 Terlebih dahulu mengancam kuda Kuda ke A6 Mengancam benteng Sehingga saat ini Sebelum menyelamatkan benteng Gajah langsung memukul pion Menawarkan pertukaran Barulah kuda juga memukul benteng Pertukaran Dan benteng ke E1 Dimana juga menawarkan penyerahanaan Dimana ke depan Bahwa manuskalsan akan menilai tentunya Benteng bersaing dengan kuda tentunya Dilanjutkan dengan menteri ke D8 Saat ini mengancam pion Maka menteri ke C3 Dimana juga selain juga ke depan Dapat mensupport Kita lihat teman-teman Dimana juga langsung mengikat gajah Karena ancaman skagmat Dan saat ini juga menekan pion Pion ke C6 saat ini Maka menteri ke F3 B5 dilanjutkan Dan disini Sebuah posisi yang cukup menarik Yang coba dimainkan manuskalsan Untuk mengaktifkan permainan Yaitu dengan D5 Lihat langkah ini Tentunya pion memukul pion Karena apabila dicoba menteri menerima Masalahnya inilah yang dipancing manuskalsan Menteri akan menukarkan menteri Pion menerima ada benteng ke C8 Kita lihat bagaimana menghentikan gajah ini ke depan Apabila dicoba kuda ke C4 Masalahnya gajah ke D4 Kuda ke D6 mengancam benteng Benteng ke B8 F6 mencoba ke depan Untuk juga melepaskan pinan Masalahnya gajah tetap ke C5 Raja ke F7 Ada benteng memukul gajah skag Maka kita lihat kuda juga akan hilang Jelas putih lebih baik teman-teman Luar biasa bagaimana kalkulasi yang coba dimainkan manuskalsan Kita kembali Dan untuk itulah Disini Jordan Van Forest langsung juga pion memukul pion Maka benteng ke D1 Kuda ke C4 Benteng terlebih dahulu memukul pion mengancam menteri Menteri ke E7 Lalu gajah ke D4 Menteri ke E1 skag Raja ke G2 Menteri ke E8 Dan di dalam posisi ini gajah memukul pion Gajah juga memukul pion Dan gajah ke F2 Gajah juga mundur ke F8 Lalu menteri ke D3 teman-teman Dimana di dalam posisi ini untuk mengancam ke depan Menteri ke A8 dimainkan langsung mengepin benteng Raja ke H3 melepaskan pinan Menteri ke C8 skag F5 tentunya menutup Dan gajah ke E7 Yang jadi pertanyaan saat ini Disini juga tentunya untuk mencegah benteng Bagaimana jika dicoba dengan G6 memanfaatkan pinan Masalahnya benteng ke D8 teman-teman Oke Dimana menteri ke C6 Masalahnya benteng akan memukul gajah skag Pertukaran Menteri ke D8 skag Raja ke G7 Gajah ke D4 skag Apabila ditutup Menteri juga akan aktif Apabila juga langsung berpindah Ke H6 Ini adalah satu langkah skag Menteri ke H4 skag Untuk itulah Kita kembali Sehingga di dalam posisi ini Jordan Van Forest masih mencoba dengan gajah ke E7 Maka dilanjutkan benteng langsung memukul pion H5 saat ini Benteng ke D5 G5 Raja ke G2 Menteri ke C6 langsung juga mengepin Raja ke G1 melepaskan pinan Gajah ke D6 Dilanjutkan benteng ke D4 Saat ini mengancam kuda tentunya Bagaimana menyelamatkan Dilanjutkan dengan kuda ke E5 menantang menteri putih Tentunya benteng langsung memukul gajah juga mengancam menteri Kuda ke F3 skag Dan ini adalah langkah trik teman-teman Tetapi manus Carlsen mengetahui Memindahkan raja ke H1 Dan tepat juga setelah raja ke H1 Disini juga Jordan Van Forest menyerah Sebelumnya cukup menarik Apabila salah melangkah semisal ke G2 Ini justru blunder Karena kuda ke E1 Ini double skag teman-teman Ketika double skag Tentunya raja wajib berpindah Apabila juga salah berpindah Ini juga langsung menteri melakukan skag mat Cukup logis raja ke F1 Masalahnya tetap menteri ke H1 skag Raja berpindah atau gajah menutup Maka kuda memukul menteri Justru di dalam posisi ini Hitam kembali lebih baik Untuk itulah teman-teman Di dalam posisi ini Setelah raja berpindah ke H1 Disini kita menyerah Karena apa? Dilanjutkan kuda ke E1 Open skag Masalahnya benteng akan memukul menteri Pertukaran ada gajah ke D4 Disini pun jelas kualitas putih sangat unggul Dan untuk itulah hitam menyerah Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik Yang coba dimainkan oleh Magnus Carlsen Menghadapi Jordan Van Forrest Dan berikut adalah hasil Setelah hari ketiga Super Nominated Croatia 2022 Dimana permainan dipimpin Jordan Van Forrest Dengan poin 12 Diikuti Magnus Carlsen Ali Reza Virauja Dan Wes Leso Dengan poin 11 Diikuti Maxim Fagiela Graf Yana Pemenyachi Sakir Mamediarov Liner Demeng Gues Ivan Sarik Dan diakhiri Beselin Topalov Baiklah teman-teman Jika kalian suka dengan konten seperti ini Please like, comment, dan juga subscribe Dan sampai jumpa di video menarik Selanjutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video menarik